Ratusan kader dan simpatisan partai PKB, antarkan kader terbaiknya ke KPUD. Wadah Balat Info Burinya, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna, bersama para pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung, para bacalek serta ratusan kader, ikut serta mendaftarkan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bandung pada pemilihan umum serentak tahun 2024, periode 2024-2029, ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bandung, Jalan Sindang Wargi Soreang Kabupaten Bandung, pada Sabtu 13 Mei 2023. Ratusan kader dan simpatisan, dengan diiringi marching band, datang untuk mengantarkan kader terbaiknya, sebagai bakal calon legislatif, pada pemilu serentak 2024 mendatang. Dalam keterangan persnya, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna, menyampaikan, sebanyak 55 orang kader didaftarkan, meliputi 7 dapil, untuk memperebutkan kursi anggota DPRD pada periode 2019-2024, PKB berhasil menempatkan 6 orang kadernya sebagai anggota DPRD. Untuk periode 2024-2029, DPC PKB Kabupaten Bandung, menargetkan perolehan kursi sebanyak 15 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Penetapan target ini, bukan semata-mata keinginan, tetapi berdasarkan dari hasil analisis terhadap pemetaan kekuatan dan dinamika politik yang terjadi, ujar pria yang akrab di Sapa Kang DS ini. Ketua DPC PKB, yang dikatakan di Kabupaten Bandung yang ke-9, maka sesuai dengan bintang ke-9, bahwa PKB adalah bintang ke-9 dan juga berarti, sesuai dengan harapan ke-9, PKB bersama dengan kekuatan, berutama doang-doang-doang, berutama kekuatan para kacilek yang luar biasa, dan bahwa sungguh di masing-masing, baik sesuai dengan BKB, atau ke-9 dan juga sungguh di masing-masing kacilek, selanjutnya sampai tahun 2024, PKB akan meraih suara 15 kursi. Lebih lanjut Kang DS menjelaskan, berdasarkan hasil survei Saiful Muzani Research and Consulting SMRC, di awal 2023 ini, elektabilitas PKB terus meningkat hingga berada pada posisi 3 teratas. Hal ini membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap PKB semakin meningkat, kondisi ini menjadi motivasi, sekaligus tantangan tersendiri bagi segenap kader PKB. Untuk itu, dalam kedudukan apapun kader PKB, harus mampu berkinerja dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan masyarakat. Dengan doa dan dukungan para ulama, dan segenap masyarakat Kabupaten Bandung, Kang DS yang juga Bupati Bandung ini yakin, perjuangan PKB pada pemilu 2024, akan meraih suara yang tinggi, bahkan bisa menjadi juara. Pada kesempatan itu, Bacalek Jabar II Haji Sahlan menyampaikan rasa bangganya, sekaligus memberikan motivasi, dan mengajak kepada para Bacalek sekabupaten Bandung dalam kontestasi pemilihan legislatif. Kedepan, para Bacalek untuk dapat memanfaatkan, dan merebut peluang dengan membangun diri, dalam menguatkan semangat tanpa lelah berjuang, serta terjun langsung di tengah masyarakat, dengan selalu berkomunikasi, agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi. Semoga para pemilih respon terhadap para Bacalek dari PKB, ujar Haji Sahlan kepada Denjaya Infoburinya, di kantor KPUD Kabupaten Bandung. Haji Sahlan, kandirah saya ikut berwaktifasi, pendaftaran caleg DPR di Kabupaten. Harapannya, 60 persen penduduk di Kabupaten DPR Kabupaten. Terima kasih kepada Ketua DPC Kabupaten Bandung, beliau juga sebagai Bupati Kabupaten Bandung, kita doakan Bupati bisa lanjut ke dua periode. Dari pimpinan beliau, kita tahu sendiri PKB setara surpi, itu sudah langsung 3 persen di Kabupaten Bandung. Terasa demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menurut Bacalek dari daerah pemilihan 4 Haji Ujang Jumara mengatakan, dengan diiringi para kader serta simpatisan lebih kurang dari seribu, semoga ini menjadi berkah buat PKB. Semoga partai PKB Kabupaten Bandung sekarang menyerahkan kelengkapan daftar calon ke KPU yang dilaksanakan dengan Ketua DPC serta para caleg dan para relawan, para caleg juga para datang, sekitar seribu lebih lah. Sudah mudahan, awal dari yang baik, leluhnya hujan ini jadi berkah buat PKB Kabupaten Bandung. PKB bangkit selertinya, menargetnya PKB ada 24, 15 kursi. Lebih lanjut Haji Ujang menambahkan, ke depan pemilu legislatif khusus untuk PKB diharapkan menggema hingga ke wilayah pelosok, agar masyarakat mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk memilih wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasinya di parlemen. Insya Allah target DPC PKB Kabupaten Bandung akan memenangkan 14 kursi dengan raihan 2 kursi per dapil di Kabupaten Bandung pada pemilu 2024. Dari kawasan langit KPUD Jalan Sindang Wargi Soreang Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!